Selanjutnya kita akan pantau lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama bersama Egit Habsari di sana. Egit bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama apakah sudah terjadi penurunan jumlah pemudik? Uji dan juga Reza di studio, hari ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama sudah sangat lengang dan jumlah kendaraan diprediksi menurun drastis dibanding hari-hari sebelumnya tepatnya di satu hari menjelang hari lebaran pada hari ini. Jika kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu, puncak arus mudik sempat terjadi di gerbang tol Cikarang Utama ini dengan berbagai rakyat lalu lintas yang dilakukan oleh pengelola tol dan juga kompolisian, hari ini semuanya sudah kembali normal kembali. Jika kemarin gardu tol sempat dibuka hingga 16-20 gardu, saat ini sudah kembali normal menjadi 14 gardu seperti situasi normal, selain itu sudah tidak ada lagi kontraflow maupun itu rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus lalu lintas ke Cikarang Barat seperti waktu lalu. Memang puncak arus mudik sudah lewat, namun ini bergeser dibandingkan yang telah diprediksi oleh PT Jasa Amarga sebelumnya. Jika sebelumnya puncak arus mudik ini diprediksi terjadi pada hari Jumat dengan prediksi 120 ribu kendaraan, ternyata puncak arus mudik justru terjadi pada hari Rabu lalu atau pada 3 hari menjelang lebaran dengan 116 ribu kendaraan. Pergeseran pola mudik ini diprediksi terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang telah memajukan cuti bersama menjadi tanggal 23 Juni sehingga pemudik lebih memutuskan untuk berangkat lebih awal dari rumahnya ke kampung halaman yang masing-masing. Namun yang dimajukan cuti bersama ini justru membawa dampak positif karena distribusi kendaraan dari arah Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa ini lebih terdistribusi dengan baik sehingga dapat menghindari kemacetan seperti yang terjadi pada periode arus mudik tahun lalu. Diperkirakan sejak 10 hari menjelang lebaran hingga kemarin atau 2 hari menjelang lebaran ada 852 ribu kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Namun bagi Anda yang masih dalam perjalanan mudik dari Jakarta menuju ke Cekarang Utama ini Anda bisa memanfaatkan 5 buah rest area dan juga 3 buah parking bay untuk beristirahat karena meskipun jalanan sudah lengang Anda harus memastikan bahwa kondisi kesehatan Anda tetap rima begitu juga kondisi dari kendaraan Anda dan untuk mengendalikan kecepatan Anda di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek yang mulai lengang ini. Uci dan Reza kembali ke Anda. Ya Egit, kalau kemarin dan juga 2 hari sebelumnya rest area dan juga parking bay ini justru menjadi titik kemacetan, pusat kemacetan, apakah hari ini masih terjadi kemacetan di rest area atau sudah tidak ada? Berbeda dengan hari yang lalu, ada 3 rest area yang menjadi puncak kemacetan di kilometer 19, kilometer 39, dan 57. Hari ini memang arus lalu lintas di sekitar rest area tersebut sedikit tersendat namun tidak menyebabkan kemacetan yang cukup parah dibandingkan kemarin. Kemarin memang sempat membuat kemacetan semakin parah karena adanya arus kendaraan yang keluar masuk namun hari ini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Cikampek lancar dan tidak terkendali dengan adanya rest area dan juga parking bay di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini Uci. Terima kasih Egy Tafsari melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikarang Utama. Selamat kembali bertugas, Egy.